Jembatan Tanjung Senai di Indralaya Utara Sumatera Selatan menjadi tempat salah satu mahasiswi Nazwa Keiza Safira ditemukan tewas setelah jadi korban Bekal. Kejadian terjadi saat korban dan teman prianya tengah berada di jembatan, kemudian dua pelaku mendekati dan bertanya tempat memancing. Karena tak dijawab, pelaku pergi, namun kembali lagi dengan mendodongkan senjata api. Korban Nazwa berusaha melawan dan ditikam pelaku, sementara teman prianya mengalami luka di bagian mata setelah dipukul senjata tajam. Pelaku kemudian leluasa menguasai sepeda motor korban. Polisi menerangkan dari hasil olah TKP ditemukan senjata api dan sarung sajam yang diduga milik pelaku. Kini polisi masih mengidentifikasi pelaku. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat di Ogan Ilir agar senantiasa untuk menjaga tamanan, kemudian menghindari tempat-tempat rawan, di mana tempat-tempat rawan itu tempat-tempat sepi, kemudian di waktu-waktu larut ataupun waktu-waktu malam sebisa mungkin dihindari. Kasus ini kini ditangani Polres Ogan Ilir dan Sublit 3 Jatandras di Tres Krimom Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.